Pemirsa dua pasangan bukan suami istri terjaring operasi pekat Polda Jambi pada Senin malam. Sejumlah alat kontrasepsi bekas ditemukan berserakan di tong sampah di salah satu kamar hotel di kawasan pasar yang sudah ditinggal tamunya. Tim operasi pekat Polda Jambi kembali menyisir kamar hotel yang diduga dijadikan tempat prostitusi online di kota Jambi. Satu persatu kamar kos OSEAN, Hotel T1, Hotel Bintang Timur, dan Take Guest Hotel Jelutung disisir petugas pada Senin 6 Desember malam. Di Hotel T1 di kawasan pasar, petugas mendapati salah satu kamar hotel yang sudah ditinggal tamunya yang diduga di dalamnya terdapat PSK jaringan prostitusi online. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kondom bekas pakai di tong sampah kamar tersebut. Selain itu, di Take Guest Hotel Jelutung, petugas menjaring dua pasangan bukan suami istri yang diantaranya masih berstatus mahasiswa. Panik 1 Subdit 3 di Treskrimu Polda Jambi itu Joshua Adrian mengatakan, para pasangan itu dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk dilakukan pendataan dan diberi binaan serta diminta untuk menghubungi orang tuanya. Kita tadi sudah keliling ke beberapa titik, termasuk di sekitaran Sipin, kemudian di pasar, dan terakhir di Jelutung, dekat penginapan Take Guest, kita tadi ada mengamankan dua pasang yang bukan suami istri. Mereka itu warga mana, Sarulangun? Ya, tadi sekilas itu warga dari Sarulangun, jadi sedang kita datakan. Jadi di lokasi sendiri temuannya ada apa juga? Tadi temuannya kita mengecek identitas, ada salah satu pasangan itu sama sekali tidak membawa identitas, makanya kita giring ke Polda, kemudian satu pasangan lagi sama, bukan suami istri, kita setelah cek TTT-nya, mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka pasangan suami istri. Di Masanjaya, CTV melaporkan.